teman-teman sekalian monsteran ternau lanjut lagi kita progres terakhir kemarin udah naik HR 50 lewat terus beberapa sub questnya Mr.Bist sudah selesai dan aku bisa nge-unlock Zinogrey untuk eventnya Mr.Bist jadi aku sengaja simpan buat video ini lalu story questnya juga ada sisi aku kalau nggak salah tapi seperti biasa teman-teman sebelum kita mulai video ini disponsori oleh game on top game on card kalian di gocp melalui goc.id top payment yang aman murah dan resmi buat teman-teman yang masih belum tahu caranya gimana buat top-up game on card monsteran ternau kalian ini caranya ya tuk 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 teman-teman sekalian gimana caranya top-up game on card dari goc.id pertama kita kunjungi dulu website-nya di sini ya ini halaman homenya sebenarnya ada banyak sekali pilihan gamenya bahkan juga ada buat PS Nintendo e-shop dan Xbox Live nah kalian bisa pilih disini buat monster hunter now game on card oke nah pembelian buat voucher game on cardnya kalian bisa login dulu buat daftar akun kalian atau bisa pembelian langsung nah gunanya apa supaya kalian login disini supaya kalian bisa menyimpan saldo dari goc saldo kalian sehingga nanti kalau misalnya berlebih kalian tetap akan tersimpan saldonya sampai kapanpun dan bisa dipakai buat top-up game lain di sini aku bakal nyontohin buat login dulu ya let's go oke sudah login disini aku akan coba praktekan beli monster hunter now ini dia game on card kemudian di sini tinggal pilih monster hunter now sebenarnya udah ada logonya di sini ya let's go oke ada beberapa pilihan banding item disini dari 2470 game sampai 3033 ribu James ada banyak sekali pilihan dan yang paling menarik adalah diskon 10% broku disini ya yang 300.000 cuma bayar 270.000 dan ada banyak sekali metode pembayaran kalian kalian disini bisa langsung potong saldo dari gocp nya atau kalian bisa bayar melalui pembayaran gateway pembayaran yang lain disini dan sangat cepat sini aku bakal nih beli yang 500.000 dong nih game on 500.000 bayarnya cuma 450.000 coy Oke kita bayar dulu set nahnya nominal 500.000 harganya hanya 450.000 biayaan minyak nol klik beli Nah silahkan pastiin dulu let's go oke tinggal scan curious nanti akan dapat kode vouchernya yang akan kita inputkan ke webstore nya dari monster hunter now let's go oke sudah masuk teman-teman kalian lihatnya ini id-nya winter stellar nih ada beberapa pilihan bundling item ada item bundles dan jam bundles nah karena tadi aku udah top up senilai 500.000 aku mau beli yang nih 4950 jam kebetulan juga lagi ada promo dari monster antar now ya one time only aku dapat bonus nih 2689 totalnya 4950 jam let's go kita beli nah caranya adalah langsung kita proceed to payment let's go let's go let's go nah disini ada pilihan banyak sekali layanan pembayaran kalian tinggal pilih game on kalau nggak muncul disini kalian klik titik tiga disini lalu pilih ya Nah kita kali ini pakai game on teman-teman masukin kode voucher yang udah kalian dapatkan setelah belanja di goc.id dan untuk dapetin info hasil top up nya kalian bisa masukin email kalian dah di sini akan terlihat harga itemnya adalah pengen disini itu 449.000 nah dengan top apa dengan pajak ditambahnya ini ada 4550 VAT nya ya dan kalau karena ini berlebih ini ada balance disini ya buat nunjukin bahwa sisa dari vouchernya itu kalian akan masih mendapatkan di sini aku dapat sisa Rp51.000 saldonya yang bisa dipakai buat nanti pembelian berikutnya karena sisa saldo akan tersimpan pada akun masing-masing game dengan email yang udah dikaitkan dengan game tersebut nah kali ini aku di monster Hunter now let's go disini ada kelihatannya aku sebelumnya udah ada top-up dan sisanya ini Rp15.000 disini nah pay now let's go oke processing to payment dan sudah muncul payment suksesful untuk eh apa resipnya kalian bisa dapet di email yang udah kalian inputkan let's go set nah tuh thank you for your order Winter Stellar dapat 4.950 jam wuhu let's go nah kalau kalian penasaran gimana caranya ngecek sisa saldo di account monster Hunter now kalian yang udah pakai kartu game on card tadi kalian bisa cek dengan gampang deh pilih aja belanja buat yang lain proses itu payment nanti di sini kalian akan melihatin sisa saldonya ya let's go let's go let's go nih tuh masih ada sisa Rp66.000 nanti kalau ada item bundling lain lagi di webstore nya aku tinggal beli gampang sekali okeh let's go permainan akan kita mulai jadi nah ini lumayan ada monsternya ada ratian terus ada jagras 2 buah yang satunya dimensional link terus juga ini quest yang bakal aku kerjain nih ada urgent quest buat story nya yaitu lawan Shinji aku sama ini teman-teman Zinogrey coy banyak juga PR kita hari ini eh kemudian di paintball aku juga ada Azor Atalos sama Kuluyaku nah kali ini pakai senjata apa aku lagi kena-kenanya pakai gun lens OP sekali ini senjata ini ya eh bone cannon namanya sekarang aku udah pakai bone cannon ini dia eh overgradenya di udah grade nut yang keempat kurang bahan buat upgrade tapi ini aja dia attack nya 642 dan special skill nya wyvern fire nya udah level 2 teman-teman ini dia tuh set nya udah aku benerin juga sekarang aku pakai attack attack boost sekarang attack nya 682 pakai fokus buat mempercepat ininya tapi mudah-mudahan ngaruh ya tapi kalian komen ya teman-teman ya fokus itu sebenarnya ngaruh atau enggak sih di ininya di wyvern fire dan charge scaling nya let's go pertama kita mulai dulu ngelawan yang ada di sini eh perhatiannya hilang tadi ya Raya eh join Han aja kalau gitu nih obikadaci nggak usah jagras aku butuh tobi kadaci buat bikin greatsword soalnya let's go ada siapa aja nih teri 88 pakai greatsword gresonnya greson tulang kayaknya ya cakep juga ya bagi greatsword ya mudah-mudahan aku ada masih ada nih kupon buat eh senjata tetulang greatsword nanti aku cek lah tidak ada ke orang lain kalau nggak ada aku ready aja nih Ayo Terry kita berduanya nggak ada orang lain kayaknya terima kasih dong 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 wuuhuuu 2 kali bro 1001 tuh 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 tummum eh us us sleep kan dia oh iya lu sleep dia great sword nya sih itu sleep ya kayaknya ternyata wah sekarang hunting jadi iji sumpah gunless op parah dan ini aku non elemental ya masih yang bonbon itu di upgrade sesuai dengan subquest-subquestnya memang worth it aku bersiap-siap demi yang video kali ini tuh hunterku jadi jauh-jauh lebih berguna dalam party kemarin pake boss sumpah gerakannya masih aja celingkuk gitu oke lanjut lagi yang kedua semoga masih ada, ini dimensional link juga tapi kok tobi kadacinya kalau bisa dua kali bagus sih berikutnya kita mulai story quest kita nih hunting ini kita nih hunt kok ada join hunt disini ya oh masih ada satu ternyata tapi gak apa-apa aku kerjain ini dulu subquest temeng temeng hehehe hampir aja uh uh pecah palanya uh atu 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 kena lagi kena lagi maju 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 uh 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 ah anyway sorry teman-teman aku cut dulu baru azan shalat ashar nanti kita lanjutin lagi ya setelah ini ya zinogrey abis ini lanjut ya nih who turn the lights out sekali lagi zinogrey tadi udah ngelawan pake kabel ketarik ini kayaknya soundnya delay mudah-mudahan masih bisa aku benerin di editing ya let's go zinogrey harusnya aku bisa kelar nih ngulang zinogrey nih let's go zinogrey puss oke udah hampir tewas deh aduh 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 kena lagi heal dulu gila wyvern fire sekali masuk itu seribu satu kali dua kali dua apa kali tiga tadi eti kali tiga tadi sesuai jumlah peluru wuh super damagenya memang ini zinogrey bintang lima dan senjata itu disarankan grade lima ya tapi aku udah lebih aman nih soalnya pake grade ini grade enam nah kita dapet hadiahnya itu ada prime claw yes semoga nanti bisa ketemu zinogrey lagi claim hadiah dari mr beast dapet apa nih dapet plate bro yes dikit lagi apa nih thanks hunters the video is ready for uploading don't forget to go hit like and subscribe gata mr beast oke tuan buas kelar questnya semua rangkaian quest dari tuan buas selesai temen temen dan kita tinggal cek cek hadiahnya ini monster lain lain ada azurathalos nah tuh battle pasti udah beres nah yaudah kalau gitu kita tutup dengan ini kali ya lawan azurathalos ini bintang mumpung bintang lima harusnya gampang lah senjata senjata nya juga bintang enam ish marah dia guard ih anginnya lagi kebakar 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 ihs, kena lagi ih hmm, tuss eh, ngabisin port lagi oke lah tapi memang Azurathalus jauh lebih seru sih kalau ini ketimbang Azurathalus merah yes 1 menit, 0-1 eh, yaudah, yang penting menang aja pokoknya dikit lagi naik HR, coy wing talon dapat nice ini lagi ada event disini tapi yaudah lah ya, nanti aja itu soalnya ini juga butuh banyak upgrade port juga habis paintball, ya, toby keraci yaudah lah ya, oke, kalau gitu thank you teman-teman ya buat part kali ini sampai disini dulu aja kebanyakan monster, nanti durasi jadi kepanjangan eh, seru questnya Mr. Beast dari langkaian awal kita dikasih sword and shield, kemudian cari kostum sampai kemarin tuh aku berusaha nyari celana Mr. Beast terus juga senjata gun lens yang memudahkan hidup cara mainnya bahkan di meja doang di swap-swap geser-geser gampang terus kuat lagi apalagi kayak charge hailing sama wyvern fire itu gila gila super-super gila itu kalau setku makin bener lagi harusnya damage-nya makin tinggi karena ini aja aku gak pake artileri teman-teman berikutnya kan harus bersiap-siap ya lawan ungu bintang 2 dan bintang 3 nih oke teman-teman sebelum mudahan ada update buat monster hunter now itu di Agustus ini nanti ada Theostra sama monster air tapi monster air keluar duluan kayaknya kita nanti bakal bisa party buat ngumpulin bikin senjata airnya dulu yang nanti bakal dipake pas Theostranya keluar kayaknya gitu ya buat cocokin elemen bahan-bahan dan lain-lain gitu lah kalau gitu nanti kita coba livestream buat main barengan ya teman-teman ya oke thank you jangan lupa teman-teman top up game on card kalian di gocp melalui goc.id top up payment yang aman murah dan resmi terima kasih selamat menikmati